Pada soal ini, kita diminta untuk menentukan jumlah tak hingga setiap deret geometri di bawah. Untuk jumlah tak hingga dari deret geometri, itu dirumuskan dengan S tak hingga sama dengan U1 per 1 dikurang R. Dengan R-nya itu lebih dari min 1 dan kurang dari 1. Nah, perhatikan untuk bagian A, di sini kita punya 1 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 9. Nah, 1 ini merupakan U1, 1 per 3-nya U2, 1 per 9-nya adalah U3. Nah, ini deretnya terus berlanjut. Nah, selanjutnya kita akan tentukan R-nya. R adalah rasio antara dua suku yang berdekatan, dirumuskan dengan R sama dengan U2 dibagi dengan U1. Nah, ini sama dengan U2-nya 1 per 3, dibagi 1 kita dapat 1 per 3. Nah, R sama dengan 1 per 3 ini lebih dari min 1 dan kurang dari 1, sehingga memenuhi syarat digunakan rumusnya. Jadi, bisa kita tulis S tak hingganya itu sama dengan U1-nya adalah 1 per 1, dikurang R-nya adalah 1 per 3. Nah, ini kita hitung, kita dapat 1 per. Untuk 1 bisa kita tulis 3 per 3, dikurang 1 per 3. Nah, ini sama dengan 1 per. Nah, 3 per 3, dikurang 1 per 3, kita dapat 2 per 3. Nah, 1 dibagi 2 per 3, ini sama dengan 1 dikali 3 per 2. Karena ketika penyebutnya itu merupakan pecahan, nah ketika dibuatkan perkalian, maka pecahan tersebut kita balik. Seperti itu. Jadi, kita dapat S tak hingganya ini sama dengan 1 dikali 3 per 2, itu 3 per 2. Nah, inilah S tak hingga untuk bagian A. Selanjutnya, untuk bagian B, di sini kita punya deretnya, min 1 per 2 ditambah 1 per 4, min 1 per 8 ditambah, dan seterusnya. Nah, min 1 per 2 ini adalah U1, 1 per 4 U2, min 1 per 8 U3. Selanjutnya, kita tentukan rasio antara 2 suku yang berdekatan, dirumuskan dengan R sama dengan U2 per U1. Nah, ini sama dengan U2-nya itu 1 per 4 per U1-nya itu min 1 per 2. Nah, 1 per 4 dibagi min 1 per 2 ini sama dengan 1 per 4 dikali min 2 per 1 ya. Karena penyebutnya pecahan, jika kita buatkan dalam perkalian, maka pecahan tersebut kita balik. Nah, 1 per 4 dikali min 2 per 1, kita dapat ini sama dengan min 2 per 4. Nah, min 2 per 4 ini sama dengan min 1 per 2. Jadi, kita dapat R-nya sama dengan min 1 per 2. R sama dengan min 1 per 2 ini lebih dari min 1 dan kurang dari 1. Nah, ini telah memenuhi persyaratan digunakannya rumus esta hingga-nya. Sehingga bisa kita tulis esta hingga itu sama dengan U1-nya min 1 per 2 per 1 dikurang. R-nya adalah min 1 per 2. Nah, ini kita dapat sama dengan min 1 per 2 per. Untuk 1 bisa kita tulis menjadi 2 per 2. Min, min 1 per 2 kita dapat 1 per 2. Nah, ini sama dengan min 1 per 2 dikali 2 per 3. 2 dibagi 2 kita dapat 1. Sehingga kita dapat hasilnya adalah sama dengan min 1 per 3. Nah, inilah esta hingga untuk deret bagian B. Saya kira cukup untuk pertanyaan ini. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.